Selamaan nganggur, bikin CV lagi buat pengen ngelamar kerja, biar lolos interview kerja gimana ya kak? Ya, balik lagi, selama nganggur itu ada nggak nih hal-hal atau kegiatan positif yang dilakuin? Ada nggak sebuah skill yang bertambah? Ada nggak sertifikasi yang bertambah? Ada nggak ya atau pengalaman apapun lah yang bertambah selama nganggur? Kalau ada, yaudah tulis itu di CV-nya. Kalau emang nggak ada, ya tulis aja, seadanya, ingat ya, inti dari membuat CV itu adalah jujur. Jadi jangan sampai kalian itu bikin CV bohong gitu, ngarang. Nggak pernah kalian ngerjain ini, kalian tulis kerjaan-kerjaan ini. Kalian nggak punya skill ini, kalian tulis skill ini. Ntar, sekalian keterima, kelabakan, taunya nggak bisa, yang ada, malah kalian di, ya tau sendiri lah gitu kan. Jadi intinya, baik lagi ya, mau kalian nganggur, mau kalian fresh graduate, belum punya pengalaman kerja, atau apapun itu, intinya kunci nomor satu di sebuah CV adalah jujur. Jadi, kalau memang nganggur nih, dua tahun, tapi dua tahun itu kosong, nggak ngapa-ngapain. Nggak ada skill yang bertambah, nggak ada sertifikasi yang bertambah, nggak ada pengalaman yang bertambah, ya kan? Ya udah, tulis aja, terakhir kali ngapain. Semoga teman-teman yang udah kelamaan nganggur, itu jadiin pelajaran, di sela-sela nganggur itu, usahain deh. Sembari kita play-play kerja, atau misalnya yang sakit lah, atau yang misalnya ngerawat orang tua, jadi terpaksa harus nggak bisa kerja, itu kayak, kan sekarang banyak ya pelatihan-pelatihan online yang bisa diikutin. Walaupun sakit, misalnya kan, bisa kan, sambil online, duduk doang depan laptop, udah, sertifikasi bertambah pelatihan, bertambah skill, bisa bertambah juga. Jadi, nggak ada alesan lagi. Orang yang terlalu banyak alesan, itu adalah siri-siri orang yang nggak, bukan nggak bisa sih ya, sangat sulit lah gitu ke balok sama teman-teman yang rajin, yang mau berusaha gitu. Jadi, buat teman-teman, semangat terus, ikhtiar dan tawa kalian jangan lupa, dan semoga kalian cepat terima kerja di tempat yang kalian pengen.